Selamat datang di tutorial kali ini. Kali ini saya akan membawakan pendaptaran seminar menggunakan e-learning. Oke, pertama kita masuk ke webnya e-learning, yaitu e-learning budidharma.ac.id. Seperti ini. Nah, tampilan seperti ini, kita klik login. Setelah login kita berhasil, kita masukkan username kita, username kita itu name kalian, dan passwordnya menggunakan tanggal lahir dengan formatnya adalah ddmmyyyy. Di sini kalau kita lihat, ada ya, untuk mahasiswa menggunakan name, dan untuk password formatnya adalah ddmmyyyy dari tanggal lahir masing-masing. Jika sudah, di sini ada profil kalian, nama kalian akan muncul sesuai dengan siakat atau sispo yang kalian milikin. Lalu kalian tinggal klik workshop atau training atau seminar. Karena kita pilihnya sebagai contoh adalah workshop, kita klik workshop dan kita cari. Kita cari workshopnya seperti ini ya, sini ada nvipo microsoft word. Jadi kita klik nvipo-nya, ini ya nvipo yang ada gambar kunci, di klik. Nah, di sini ada enroll key, kita scroll lagi ke bawah sampai kita ketemu enroll key, enroll key. Ya, enroll key ini adalah ini, kita tinggal copy saja. Lalu masukkan ke sini ya, klik enroll. Nah, kita sudah masuk ke dalam enroll. Lalu jika sudah masuk ke dalam enroll sini ya, kita sudah masuk ke dalam workshop nvipo, maka kita klik upload bukti bayar kita. Ya, upload bukti bayar itu menggunakan virtual account dari virtual account mahasiswa kalian masing-masing ya. Nah, jika sudah, kita scroll lagi ke bawah, lalu add submission. kita klik add submission. Nah, munculnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah muncul, kalian upload. Upload pembayaran kalian yang menggunakan virtual account yaitu ke rekening BCA ya. Upload file, choose, lalu pilih, ini sebagai contoh ya file-nya. Jika sudah, kalian upload. Nanti munculnya pembayaran kalian seperti ini. Jangan lupa di shape. Disimpan. Ya, ini. Selesai. Kalian tinggal mengikuti acara kegiatan tersebut berdasarkan tanggal yang sudah ditentukan. Sekian mungkin tutorial kali ini yang bisa kalian pelajarin ya. Atau kalian lakukan sebagai panduan ya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di tutorial berikutnya.